Pemirsa memperingati hari jadi Kepri ke 20 tahun, pemerintah Provinsi Kepri menggelar upacara peringatan di halaman gedung daerah Tanjung Pinang Sabtu pagi. Upacara peringatan Provinsi Kepri ke 20 tahun berlangsung hikmat. Yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Upacara peringatan diikuti oleh ratusan peserta dari perangkat daerah hingga masyarakat. Ratusan peserta tampak mengenakan baju kurung khas Melayu lengkap dengan songket serta tanjak sebagai penutup kepala. Sejumlah capaian yang diraih oleh pemerintah Provinsi Kepri antara lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi 5,01 persen di kuartal kedua tahun ini. Produk domestik regional bruto yang meningkat 6 triliun dari tahun sebelumnya, dan indeks pembangunan manusia naik menjadi 75,79 poin. Tak hanya itu, beberapa sektor lain juga menunjukkan tren positif, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Sementara itu untuk mewujudkan visi misi Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Marlin Agustina, Pemprov Kepri terus mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di beberapa daerah dengan membangun infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, hingga jaringan telekomunikasi. Keberhasilan-keberhasilan yang sudah kita raih akan terus kita dorong dengan kebersamaan dan semangat masyarakat. Berbagai kekurangan masih banyak yang harus kita selesaikan, maka ini bukanlah titik akhir bagi kita. Oleh karena itu, kita berharap setiap ulang tahun seperti ini, mudah-mudahan masyarakat bisa memperbarui semangatnya bersama-sama kita semua, bahwa kita yakin dengan potensi daerah kita yang besar ini ke depan, daerah kita akan bisa lebih baju, lebih baik, dan intinya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat ke depan bisa terwujud dengan baik. Usai melaksanakan upacara, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri beserta tamu undangan melakukan tabur bunga di Makam Pahlawan Pusara Bakti. Kemudian lanjutkan dengan agenda rapat paripurna istimewa peringatan hari jadi Kepri ke-20 tahun di DPRD Kepri. Hasandi, KOTV News, Maporkan.